Minggu pagi Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo menggelar gerak jalan serentak bersama 170 daerah lain di Indonesia yang melaksanakan pil kada serentak tahun 2018 nanti. Ketua KPU Gorontalo Laba mengatakan kegiatan yang dilaksanakan ini bertujuan mensosialisasikan tahapan pemilu agar tahapan pil wakon dan pemilu terinformasi kepada seluruh masyarakat. Laba mengatakan pihak KPU juga berharap kepada para pemilih pemula agar dapat berpartisip hati aktif dalam mensukseskan tahapan pil kada dengan cara mensosialisasikan dan menyeluruhkan hak pilihnya. Bahwa kegiatan hari ini perlu kami sampaikan adalah kegiatan serentak yang dilaksanakan oleh seluruh daerah yang melaksanakan pil kada 2018 di 171 daerah termasuk KPU Kota Gorontalo hari ini melaksanakan. Saya lihat cukup meriah untuk ini menjadi spirit bagi KPU Kota Gorontalo dalam rangka melaksanakan tahapan ini. Pasarannya apa, Bu? Pasarannya apa, Pak? Pasarannya untuk memberikan informasi selesai-selesai kepada masyarakat dan berangka untuk memastikan tahapan ini terinformasi kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo. Gerak jalan sadar pemilu ini dilepas langsung oleh Wali Kota Gorontalo Martin Taha dan dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi, Bawaslu, Panwaslu Kota, Unsur Forkopimda dan diikuti oleh ratusan pelajar dan partai politik yang ada di Kota Gorontalo.